selamat siang lor kita ada di kebun durian Sultan Jepara ya ini siang-siang bisa dilihat tuh kondisinya kebun durian Sultan Jepara ya ya tuh oh dari sini lurus keren banget ya tampak lurus ini juga sama raksin lurus luar biasa banget Alhamdulillah ya kondisinya sangat bagus semoga aja satu atau dua tahun kedepan buahnya juga sesuai yang diharapkan ya yuk kita mau kontrol-kontrol sebentar kita cek satu-satu kondisinya seperti apa lanjut ini ya contoh yang kemarin kita tarik ya yang awalnya sebentar nih yang awalnya dulu dia itu naik naik ke sini ini sudah mulai apa namanya ke samping ya jadi kelihatan ya dia mekar kayak gitu itu bagus ya arah ke horizontal Alhamdulillah juga ini apa namanya sudah dibersihkan kelihatan bagus bersih ya undukannya tadinya disini ya tadinya disini sudah berjarak disini karena akar duriannya juga semakin lama semakin jauh bisa dilihat batangnya sangat besar sekali ya ya ini sebenarnya butuh sentuhan pruning ya tapi nggak apa-apa nanti aja meskipun saya juga kalau ke kebun itu selalu komplit bawah ini sama bawah ini ya saya selalu saya selalu saya selalu saku ya Insya Allah semoga nanti ada manfaatnya oke kita lanjut ini yang tengah rumputnya tinggi banget ini ada sedada atau perut ya ini bisa dilihat nih tinggi banget ini memang sengaja kita belum belum putuskan mau mau kita obat suket atau mau kita potong pakai mesin kan karena kita sementara fokus ke bawah ke bawah pohon aja dulu ah ini ya bagus banget aduh ini kan perkiraan eh 332 eh 320 pohon lebih ya eh itu kalau saya nggak lupa saya ingat itu yang 50 itu musangking eh sorry sorry 50 itu durian oce satu blok kemudian separoh-separohnya itu bawor sama musangking ya semoga aja nanti satu atau dua tahun lagi ada yang mulai belajar berbuah oke ya yuk jalan ini dia yang kemarin kita apa namanya eh tarik ya oh ini sudah mulai bagus sudah kelihatan bedanya sama yang tidak ditarik ya ini dia ke samping ini bagus sekali gini ya ini bagus sekali ya jadi batangnya ini bagus sekali ini kalau yang dibawah gini itu sebaiknya dipotong ya yuk kita potong sebaiknya dipotong yang ini yang 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 sudah terlanjut besar biarin aja kita potong potongnya harus mepet supaya cepat kering oke bisa dibayangin ya batangnya ini besar banget nih ya bisa dilihat tuh satu cakepan eh tangan saya eh ini besar banget ini bibit dari bagus yuk idote ya Alhamdulillah eh 99% hidup semua eh Alhamdulillah ya dan kita juga selalu komunikasi sehingga plus minusnya itu bisa dibantu ya sama Pak Agus dan Bang Radih oke kita jalan ya satu jalur ini sepertinya sudah bagus semua sudah sudah dibersihkan dibersihkan oh itu bapaknya ada di sana oh ini sudah dibersihkan semua nih ini sangat bagus oke ayo kita jalan lagi nah ini ini rantingnya terlalu banyak ya teman-teman ya sedulur semua jadi ya memang harus dipotong cuma agendanya kali ini kan kita tidak pruning mau tengok-tengok aja jadi sedikit-sedikit aja ya yuk kita lanjut ini bagus banget tuh rata-rata batangnya itu besar-besar semua ya Alhamdulillah ini sejumlah itu kalau sukses semua bisa dibayangin eh berapa pendapatan sekali panen ya untuk kebun ini ya bisa dihitung sendiri harga buah bawa berapa musangim berapa oco berapa ya oke lanjut ini sudah nggak apa namanya nanti kalau sukses sudah nggak jutaan lagi tapi milioner ya ya ini harus dirapikan ya ini potong apa namanya harus dirapikan ya sebenarnya ya ya apa namanya bagus ke sampingnya ini banyak yang harus di potong-potong ayo kita dekati pak rodi ya ya ee 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 rd ee orang nggak papa Pak nggak papa malah nggak apa Pak malah mending bersihin dicanggul bersihin dicanggul malah kita wujud kerja nih jenengan babati tak ini babati kamu pindah mana itu kamu tukul tukul mana kalau tidak mas kalau tidak kalau kamu mau lah iya kamu malah jenengan malah apa yang ini ya orang kita mbutgawe iya maksudnya orang masalah atau sidi tapi kan ya langsung resih lah jadi api misalnya ini jenengan babati resih kamu pindah mana kalau kamu sudah diwur ayo ini suka suka itu lumayan kan we iya maka itu lahir apa iya iya malah Pak nggak aku mending ada aku tidak misalnya ada yang komplain jadi ada mas is tidak masalah ada mas is babati babati karena aku tidak dibabati kembang kosong konewes ya resep pindahkono-kono dokumennya Hai nangwa langge-ngsukat g-opo meneh cepet cepet nganutukol suket ya api wah jernyata ngaret di gatoi nah itu suket api-api nih gue api-api aja termasuk dipakai kemana ya nge-sukat nih Hai panggil-panggil angin nge-nanean apa sana Pak Sodo ini aja kalau kalau gawin sampean Oh aku ngapus ya aku ngerti sepetan korese ini ya pada semuanya masih ya semuanya aku tidak Ayo lor Loh ternyata pak Jangan tindai Ayo lor Ini sebelum Dibersihkan bisa dilihat Kondisinya ya Nah ini kan Bisa dilihat ini sebelum Dibersihkan Kondisinya seperti ini Rapat banget Jadi ya Memang harus dibersihkan Oke ya Itu ya Videonya cukup sekian aja Untuk sore ini kita kontrol Bapaknya memang Masih bersih-bersih rumput Karena luas banget Satu orang Jadi ya memang butuh waktu ya Kalau dibabati aja nanti Sudah sampai ujung Yang ujung sana Rumputnya tumbuh lagi Jadi Saya order untuk Satu kali jadi aja Oke terima kasih ya Buat judulku semua ya Ini kondisi kebunduran Sultan Jepara Semoga aja Segera Berbakti Terima kasih Jangan lupa bantu like Comment Dan subscribe Mantap Jepang selamat menikmati